Setelah kembali dari Mamuju untuk meninjau lokasi bencana gempa Solbar, Ketua Satkes Penanganan COVID-19 Tony Monardo dinyatakan positif COVID-19 pada Sabtu 23 Januari. Pada Jumat 22 Januari 2021 malam, Tony telah melakukan tes swab PCR dan hasilnya adalah positif COVID-19 dengan CT Value 25. Dilansir oleh Tribunews.com pada keterangan pers, Tony mengatakan ia sama sekali tak merasakan gejala apapun, bahkan paginya tetap beraktivitas normal dengan olahraga ringan. Kepala BNPB tersebut mengaku tengah menjalani isolasi mandiri sambil memantau perkembangan penanganan COVID-19 dan penanganan bencana yang sedang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Tony mengaku selama ini dirinya telah menjalankan protokol kesehatan dengan sangat disiplin. Ia juga selalu memakai masker dan mencuci tangan. Dengan kejadian tersebut, ia terus mengingatkan masyarakat agar patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan karena COVID-19 begitu dekat di sekitar. Setelah batal menjalani vaksinasi pada Rabu 13 Januari 2021 bersama Presiden Jokowi, Tony dijadwalkan untuk menjalani vaksinasi pada pekan depan bersama anggota Satkes Penanganan COVID-19 lainnya. Sepuluhnya dari kunjungan kerja di Mamuju, semua staff yang ikut mendampingi Tony telah melakukan tes PCR pada Jumat 22 Januari. Berdasarkan tes PCR tersebut, salah satu staffnya dinyatakan positif COVID-19. Tenaga ahli BNPB Egy Malsadya mengungkap, Tony sudah berada di Mamuju setelah terjadi gempa di Sulawesi Barat pada Jumat 15 Januari 2021. Setelah itu, Ketua Satkes COVID-19 tersebut bertolak ke banjir masin untuk meninjau lokasi bencana banjir yang terjadi di Kalsel pada Minggu 17 Januari. Selanjutnya, Tony kembali pergi ke Mamuju pada Selasa 19 Januari pagi, sebelum akhirnya kembali ke Jakarta pada Jumat 22 Januari 2021 kemarin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.